Beralik informasi lainnya, Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Yaga Udo menghadiri pelatihan santri digital printer di Pondok Pesantren Babatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini mendorong para santri untuk menjaga ekonomi kreatif baik skala hingga nasional hingga tingkat internasional. Pada tahun ini, kegiatan santri digital printer Indonesia dihadirkan dengan output video konten kreatif dilaksanakan secara luring selama 4 hari di 10 kabupaten terpilih. Salah satunya di Pesantren Babatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan ini diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai wadah pelatihan dan peningkatan kapasitas santri dan generasi milenial menghadapi tantangan industri digital kreatif. Bertujuan menciptakan santri berkarakter dan berikritas tinggi dalam menghasilkan karya, memberdayakan santri unggul yang mampu bersaing di industri kreatif dan digital, menjadikan santri modern yang tertujung tinggi ahlakul karimah. Nantinya santri bisa menjadi produsen informasi literasi, penggerak konten-konten, serta produk bermutu yang bernilai islami. Tapi juga yang terpenting adalah promoting dan training. Buat mereka, kalau ADWI itu fokusnya kepada destinasi, ini adalah fokusnya kepada SDM konten dan juga SDM promosi maupun juga UMKM-UMKM. Di setiap kota, santri digital per Indonesia akan menjaring 50 orang peserta dari 10 pesantren yang akan mengikuti pelatihan selama emperi. Setiap pesantren akan tergabung menjadi satu kelompok beranggotakan lima orang dan diminta untuk menghasilkan satu video konten kreatif. Kreatif terbaik dari masing-masing kota nantinya akan dipamerkan pada Demo Day di Jakarta. Dengan menciptakan digital pre-nord di kalangan santri, diharapkan juga mampu membuka lapangan kerja aktor digital. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.